Hari ini, Intan mau membahas salah satu suku Tionghoa yang besar di Indo. Suku apa itu? Itu adalah suku Hakka. Tatiha, nihao. Namaku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Suku Hakka dikenal sebagai suku yang menonjol. Dia dikenal ulet, keras, pintar, dan pemberani. Dan ini bukan isapan jempol belaka. Karena tokoh-tokoh Hakka bermunculan di seluruh dunia. Seperti Sun Yat-sen. Sun Yat-sen itu yang mengubah Cina dari monarki menjadi republik. Teng Xiaoping. Teng Xiaoping ini Intan pernah bahas ya, dia bapak pembangunan yang mengentaskan Cina dari kemiskinan. Buat teman-teman yang mau tahu kisahnya Teng Xiaoping dan bagaimana dia bisa membuat Cina dari negara termiskin menjadi negara nomor dua. Terkaya di dunia. Linknya ada di atas. Dideskrikan bahwa juga sudah Intan taruh. Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. Perdana Menteri Singapura yang membawa kemajuan banyak bagi Singapura. Taksin Sinawatara, Perdana Menteri Thailand yang juga berjasa besar di Thailand. Di Indonesia juga ada dong. Siapa yang di Indonesia? Dia adalah Basuki Cahyapurnama alias Ahok. Dia kurang fenomenal apa coba di Indonesia? Hari ini Intan mau berbagi bagaimana sih asal-usul suku Hakka itu. Dan kenapa suku Hakka itu bisa menyebar di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia. Intan mulai dari asal-usulnya dulu ya guys ya. Suku Hakka ini salah satu cabang dari suku Han. Suku Han itu suku terbesar di Cina. 90% etnis Tionghoa adalah etnis Han. Suku Hakka berasal dari Cina Utara yang bermigrasi ke selatan. Setelah dia bermigrasi ke selatan sama penduduk lokal, dia itu dibilang Hakka. Sekarang apa tuh artinya Hakka itu? Hak itu artinya tamu. K itu artinya keluarga. Jadi dia dijuluki Hakka karena dianggap tamu. Tapi sekarang suku Hakka ya sudah bermigrasi di seluruh dunia. Sekarang Intan mau bercerita kenapa sih suku Hakka itu bisa menyebar di seluruh dunia. Sejarawan itu mencatat ada lima kali eksodus besar-besaran yang menyebabkan suku Hakka ini ada di mana-mana. Yang pertama di dinasti Chin. Dinasti Chin itu dinastinya Jin Suwang, Kaisar pertama di Cina. Intan pernah bahas Jin Suwang ini. Dan videonya Intan Jin Suwang ini kelihatan banget guys. Sudah yang nonton sudah lima ribu orang. Buat teman-teman yang mau tahu detailnya Jin Suwang ini bisa klik link di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. Jin Suwang itu mengirim enam ratus ribu pasukan ke selatan. Di daerah Singning dan Haufeng. Itu yang plotter pertama. Plotter kedua dikirim lagi lima ratus ribu pasukan untuk menjaga lima pegunungan selatan. Yang namanya Kuangtung dan Kuangxi. Setelah dinasti Chin ini musnah. Dinasti Chin ini tidak lama guys. Cuma lima belas tahun. Setelah dinasti Chin musnah. Jin Suwang meninggal. Semua pasukan itu ya dibiarkan begitu saja. Ini yang menjadi gelombang pertama klotter HK. Gelombang kedua klotter HK. Saat pemberontakan Guangzhou. Pemberontakan Guangzhou ini pemberontakan di dinasti Tang. Intan juga pernah bahas. Buat teman-teman yang mau tahu detailnya. Linknya ada di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. Karena pemberontakan ini banyak penduduk Tang itu yang pindah ke selatan. Sampai ke Pucen dan sebelah utara Kuangtung. Itu yang gelombang kedua. Yang gelombang ketiga saat dinasti Song dikuasai suku Curchen. Dan didirikan dinasti Song selatan. Jadi banyak yang berpindah ke selatan. Banyak penduduk Song yang berpindah ke selatan. Setelah dinasti Song dikuasai oleh Mongol. Jadi dinasti Yuan ya masuk ke dinasti Yuan ya. Terjadi perpindahan lagi ke pesisir pantai Kuangtung atau Hainan. Gelombang keempat terjadi di awal dinasti Qing. Dinasti terakhir di China. Karena penduduknya banyak dan lahan itu berkurang. Terjadilah eksodus besar-besaran. Yang dikenal dengan gerakan menuju ke barat. Kebanyakan yang eksodus itu dari secuan. Sampai secuan itu berkurang tajam penduduknya. Dan pemerintah Han Qing ini mendorong khusus migrasi orang-orang yang penduduk Hunan dan Kuangtung itu ke secuan. Untuk memenuhi secuan itu. Di gelombang keempat ini eksodusnya itu sudah mencapai luar negeri. Termasuk Indonesia. Jadi banyak etnis Tiongloa itu yang ke Taiwan, ke Hawaii, dan ke Asia Tenggara. Gelombang kelima terjadi saat pemberontakan Hong Xiu-Juan atau pemberontakan Daiping. Ini baru tiga hari yang lalu. Intan bahas secara detail. Buat teman-teman yang mau nonton linknya ada di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. Pemberontakan Daiping ini pemberontakan yang paling berdarah di seluruh dunia. Hong Xiu-Juan pemimpin pemberontakan Daiping ini kan dari suku Haka ya. Hong Xiu-Juan ini pemberontakannya berhasil ditumpas oleh pemerintah Qing. Gantian pemerintahan Qing ini melakukan pembantaian massal terhadap suku Haka. Sehingga banyak suku Haka yang eksodus ke luar negeri. Dan eksodus itu pasti penuh kesulitan ya. Apalagi di jaman pun bahwa transmortasi itu masih kurang memadai. Harus memapah orang tua, gendong anak kecil, mendaki gunung, menyebrangi sungai. Sampai lokasi dimusuhi penduduk lokal. Gak jarang loh orang Haka itu disuruh menempati tanah-tanah yang tandus. Tempaan-tempaan yang diterima suku Haka ini membuat itu mereka menjadi pribadi yang ulet, keras, gigi, tabah, dan mental pekerja kerasnya suku Haka ini diakui di mana-mana. Suku Haka juga berani berbeda dengan tidak melakukan praktek lotus feet. Praktek lotus feet itu kekinian zaman itu guys. Ini juga Intan pernah bahas ya secara detail praktek lotus feet itu kayak gimana, linknya ada di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. Intan cerita sekilas aja, pokoknya praktek lotus feet itu kaki wanita saat itu dipatahkan supaya kelihatan kecil. Suku Haka tidak melakukan praktek lotus feet. Sekarang kan jamannya TikTok ya guys ya. Coba teman-teman gak punya aplikasi yang namanya TikTok itu. Wah kanan, kiri, depan, belakang bilang eh situ gak gaul. Begitu juga dengan praktek lotus feet yang lagi ngetrend saat itu. Karena suku Haka itu tidak melakukan praktek lotus feet. Orang-orang itu bilang kalau suku Haka itu jangan menikah sama suku Haka. Suku Haka itu cewek-ceweknya itu kakinya besar-besar. Dan kenapa sih suku Haka itu tidak melakukan praktek lotus feet? Karena suku Haka itu yang cewek itu kerja di ladang. Kalau kakinya dipatahkan otomatis gak bisa kerja di ladang. Dan suku Haka ini dikenal suku yang kompak. Dimana-mana itu ada perkumpulan-perkumpulannya. Karena mungkin mereka itu mengalami nasib yang sama ya. Hidup ini sama-sama kerasnya. Bahkan di Indonesia sendiri itu di Taman Mini itu ada museum etnis Haka. Oke sekarang Intan mau meluruskan hal yang sedikit rancu. Pernah gak sih teman-teman itu ditanyain kamu itu dari suku Gek, suku Hokian, atau suku Tioju? Itu pertanyaan yang umum banget ya buat teman-teman yang etnis Tionghoa. Tahu gak teman-teman? Gek, Hokian, Tioju itu kalau teman-teman search di Google ya. Itu tidak termasuk 56 suku Tionghoa. Suku yang diakui kelas Cina. Itu tidak termasuk. Oke Intan jelaskan satu-satu. Gek itu pandiri kama lain dari Haka. Jadi jelas ya teman-teman ya. Intan kan tadi bilang kalau suku Haka itu salah satu cabang dari suku Han. Jadi sama Cina suku Haka itu dimasukkan ke suku Han. Sekarang Intan mau jelasin yang Hokian sama Tioju yang diyakini di Indonesia sebagai suku etnis Tionghoa. Gini ya guys ya. Hokian sama Tioju itu nama daerah yang letaknya itu di dekat laut. Hokian itu nama lainnya Ujian. Nah terus Cia Intan suku Hokian sama suku Tioju itu ras apa? Di Cina itu ras apa? Karena 90% etnis Tionghoa itu suku Han. Kemungkinan besar orang Hokian sama orang Tioju itu juga suku Han. Nah terus apa bedanya dengan suku Haka? Suku Haka kan tadi Cia Intan bilang itu juga suku Han. Sekarang Kak kasih perumpamaan seperti ini ya guys ya. Ada keluarga A. Keluarga A itu tinggal di dataran utara. Tadi kan Intan juga bilang di gelombang kedua saat pemberontakan Wang Chow. Itu banyak orang-orang utara yang eksodus ke Fujian. Nah Fujian itu Hokian. Termasuk keluarga A. Keluarga A ini termasuk salah satu keluarga yang eksodus ke Fujian itu. Ke Hokian itu atau yang Indonesia kenalnya Hokian ya. Nah sama orang lokal, sama orang lokalnya orang Hokian itu. Keluarga A ini itu dipanggil Haka. Karena mereka adalah tamu. Terus tahun berganti tahun. Kalau teman-teman ingat ya. Kita pernah bahas di videonya Teng Xiaoping. Mau Ceng Teng itu mencanangkan program revolusi budaya. Semua penduduknya harus komunis. Nah keluarga A ini itu keluarga yang tidak bisa hidup kalau dia tidak beragama. Dia buat apa hidup kalau nanti akhirnya masuk neraka. Akhirnya karena keluarga A ini tidak mau jadi komunis. Keluarga A ini eksodus ke luar negeri. Misalnya Indonesia. Ada juga keluarga B. Keluarga B ini salah satu keluarga yang lahir di Hokian. Besar di Hokian. Dan dia juga salah satu keluarga yang gak mau jadi komunis. Dia punya agama. Keluarga B juga pindah eksodus ke Indonesia. Nah di Indonesia ini keluarga A itu tetap dipanggil Haka. Dan keluarga B ini tetap dipanggil Hokian. Mungkin ya orang-orang kalau misalkan ya saat itu ditanyai. Eh kamu suku apa? Sukuhan. Misalkan keluarga A ya tanya. Keluarga B kamu suku apa? Keluarga B jawab. Sukuhan. Ya keluarga A pasti bilang. Ya tahulah kamu sukuhan. Aku ya sukuhan. Mungkin karena itu. Dan sekarang ini banyak terjadi salah kapra. Karena dikira. Hokian Tioju itu juga nama salah satu suku. Tioju juga gitu. Tioju juga nama daerah yang gak jauh-jauh dari pantai. Kalau teman-teman ikutin video-videonya intan. Yang di Cina itu banyak banget terjadi kekacauan. Dan yang memungkinkan untuk eksodus ke luar negeri itu ya penduduk-penduduk yang di pinggir pantai. Jadi kalau yang penduduk yang tengah-tengah itu ya di daerah tengah-tengah itu ya tinggal nasib saja. Kalau dibantai ya dibantai. Jadi teman-teman paham ya bedanya ge, Hokian, Tioju itu paham ya. Ge itu orang yang aslinya di daerah utara. Dia eksodus dulu ke tempat di daerah Cina yang dan mendapat akhirnya mendapat titel tamu atau bakar. Kalau orang Hokian atau orang Tioju itu orang yang asli tinggal di daerah itu terus eksodus ke misalkan di Indonesia. Terus eksodus ke Indonesia. Jadi intan ini tau dari mana tau masalah ini? Ini intan dibantu sama narasumbernya intan. Beliau itu studi sastra Cina di salah satu universitas yang ternama di Jakarta. Terus dia juga studi lagi di Beijing. Jadi intan yakin datanya dia itu valid. Semoga teman-teman sampai sini sudah mengerti, sudah paham perbedaan antara ge, Hokian, sama Tioju. Sampai di sini dulu cerita intan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.